Kak, kasih aku rekomendasi eye cream dong yang murah ya dan efektif Nih liat beder circle aku Kamu sering begadang ya? Iya, aku sering begadang Aku setiap hari tidurnya cuma 3-4 jam kak Oke, bentar-bentar, aku tulis dulu nama eye creamnya Nih Terima kasih Apa sih rahasianya? Aku dapetin pertanyaan soal eye cream Banyak banget di DM aku Setiap aku live selalu aja ada yang nanya Kak, rekomendasiin eye cream dong yang bagus untuk ini dan itu Dan disini, jadi di video ini nih Aku bakal bahas tuntas semua soal eye cream Dan aku akan belak-belakan banget Memberitahu pendapat aku tentang kegunaan produk eye cream itu sendiri Semua pro dan kontranya Dan aku juga bakal bahas semua permasalahan-permasalahan Soal kulit di sekitar mata kita Nah, kalau misalnya kalian penasaran Harus tonton sampai video ini selesai ya Nah, jadi pertama penting banget untuk kita tahu Kalau memang karakter kulit di sekitar mata kita itu berbeda Dengan bagian kulit kita lainnya Seperti pipi, dahi, dan lain-lain Yang pertama adalah dia itu lebih tipis Lalu yang kedua, dia itu punya kelenjar minyak yang lebih sedikit dibandingkan bagian wajah kita yang lain ya Makanya emang daerah sekitar mata ini jarang berminyak gitu kan Nah, lalu perbedaannya ketiga adalah kulit di bagian sekitar mata itu dinamis banget Karena kita kan gedip-gedip setiap saat Lalu kita juga kalau misalnya punya mata minus Kita suka kayak squint gitu istilahnya Nah, itu membuat pergerakan yang sangat banyak di daerah sekitar kulit mata Nah, karena tiga karakter ini dia nih Yang bikin memang kulit kita itu di sekitar mata rentan mengalami signs of premature aging Nah, karena karakteristik itu tersebut Munculah beberapa permasalahan-permasalahan deket daerah sekitar mata Yang pertama itu dan yang paling sering biasanya adalah dark circle Lalu yang kedua adalah kantong mata Atau kayak eye bag biasanya disebutnya Dan yang terakhir adalah keriput Nah, aku barusan belum lama ini juga post di Instagram aku sebenernya Soal pembahasan soal eye cream ini Kalau misalnya kalian penasaran kalian bisa cek di Instagram aku Dan bisa kalian save Kalau misalnya kalian mau baca-baca lagi nantinya Nah, jadi kalian tahu kan ya Jadi aku juga sedikit nyontek ya untuk video ini Penyebab dari setiap tiga permasalahan utama mata kita itu Nggak hanya satu Ada banyak banget penyebabnya Dan nggak semuanya itu bisa ditutaskan dengan menggunakan skincare product Jadi kita bahas satu-satu ya Pertama dari yang dark circle dulu Jadi penyebab dari dark circle itu sendiri ada banyak Yang pertama adalah structural shadowing Apa sih structural shadowing? Nah, ini biasa adalah bawaan genetik dari bentuk struktur tulang di daerah sekitar mata kita Jadi ada beberapa orang tuh emang struktur tulangnya lebih prominent di daerah dekat mata Terutama di bagian atas ini Membuat kesan seperti ada bayangan di bawah mata Nah, itu disebut juga dengan structural shadowing Jadi bayangan Jadi itu bukan karena pigment warna kulit tapi karena bayangan Itu genetik Lalu yang kedua adalah penipisan kulit daerah dekat mata Nah, karena kulit daerah mata itu emang naturally sangat tipis Lalu semakin kita tambah tua semakin tipis Karena semakin tipis di bawah kita itu ada pembulu darah dan lain-lain Semakin nampak dan makanya membuat warna di bagian bawah mata kita itu jadi semakin gelap Nah, lalu yang ketiga ada juga hyperpigmentation Nah, ini nih yang biasa sama seperti di bagian kulit kita lainnya Jadi pigment-pigment kulit kita bisa meninggalkan warna di bawah bagian mata kita Nah, lalu penyebab lainnya itu ada seperti alergi Kalau misalnya kalian punya penyakit anemia, kurang tidur, merokok, atau juga banyak mengkonsumsi alkohol Nah, seperti tadi aku udah sebut semua penyebab dari dark circle Pasti kalian juga udah berpikir kalau emang gak semuanya bisa dituntaskan dengan menggunakan skincare ya Ya, betul banget Jadi hanya dua yang bisa dituntaskan dengan skincare Yang pertama adalah penipisan kulit di bagian bawah mata Nah, ini bisa kalian lawan menggunakan eye cream yang mengandung kandungan seperti kayak retinol, vitamin C, atau juga beberapa peptides Nah, lalu yang kedua adalah hyperpigmentation Jadi sama nih, sama seperti bagian kulit kita lainnya Kita bisa cari ingredients yang kayak mengandung vitamin A, niacinamide, vitamin C, alfa-arbutin, dan lain-lain Nah, sedangkan penyebab-penyebab lainnya nih yang kayak kurang tidur, merokok, dan juga alergi atau anemia Tentunya ini gak bisa kita tuntaskan dengan menggunakan skincare Melainkan ya kita mitigasi penyebabnya ini Seperti misalnya kalian merokok Ya, kalian berhenti merokok Jadi keadaan kulit kalian di bawah daerah mata itu pasti juga semakin membaik Kalau misalnya juga kalian, ini sih yang paling sering adalah kurang tidur Kalau misalnya kalian kurang tidur, itu bakal nampak banget di bawah kulit mata kalian Makanya kalian tidur, itu adalah solusi yang paling murah dan paling mudah dan paling cepat Jadi kalau misalnya kalian mau tahu kalian kurang tidur, kalian tidurlah Karena itu adalah solusinya Oke, kita lanjut ke permasalahan yang kedua yaitu kantung mata Nah, di sini ada beberapa juga penyebabnya Yang pertama adalah fluid retention atau karena cairan yang menumpuk di bagian bawah sekitar mata Ini terjadi kalau misalnya kita habis kayak banyak makan mie malem-malem Atau misalnya kalian juga kebanyakan makan garam asin-asin Nah, biasanya kalian bisa lihat kan mata kalian jadi terlihat lebih lebam di bawahnya Nah, itu karena cairan yang ada di tubuh kita nggak bisa bersirkulasi secara lancar Karena kebanyakan kandungan garamnya itu Nah, yang berikutnya adalah karena berkurangnya elastisitas kulit kita Jadi ya kayak loyo aja gitu ya, jadi bikin kantong mata Nah, lalu yang berikutnya adalah menurunnya lapisan lemak di bawah kulit kita Nah, lapisan lemak ini akan turun selama kita hidup mengikuti arah gravitasi Jadi turun ke bawah dan ini mengakibatkan ya kulit kita itu jadi nggak ada bantalannya dan membentuk kantung mata Lalu yang terakhir yang keempat adalah karena genetics Nah, ini dia kalau misalnya kalian punya struktur muscle yang memang lebih prominent dibandingkan orang-orang lain Yang paling biasa ini kalau misalnya kalian punya genetically Kontot yang lebih besar di bagian bawah dekat mata Kalian sudah bisa punya kantung mata bahkan sebelum kalian sudah dewasa Dari kecil kalian sudah bisa punya kantung mata Kalian tahu nggak sih? Jadi sebenarnya itu merupakan sesuatu yang diinginkan di Korea Namanya Egyosal Jadi itu beberapa orang bahkan itu operasi untuk mendapatkan kantung mata itu Karena konon bisa membuat kita terlihat nampak lebih lucu dan juga lebih awet muda Walaupun nggak semua sih kalau emang terlalu parah bisa bikin mata terlihat lelah dan kayak capek aja gitu Oke, dari yang tadi aku sudah sebut Penyebab-penyebab dari kantung mata Mungkin kalian juga bisa tebak Hanya beberapa yang bisa diberikan solusinya melalui skincare Yang pertama adalah yang tadi Food retention Sebenarnya ada beberapa riset Nggak terlalu banyak Yang membuktikan kalau ingredients seperti kafein, green tea, dan juga peptides Itu bisa membantu memperlancar sirkulasi cairan di daerah sana Jadi bisa mengempeskan bagian kantung mata Nah, tapi menurut aku daripada kalian terlalu banyak berharap dari ingredients-ingredients ini Lebih baik kalian merubah gaya hidup sih lebih gampang Seperti di limit konsumsi garamnya jangan terlalu banyak Lalu kalian juga lebih rajin berlorah raga Supaya peredaran cairan itu jadi lebih lancar Oke, kita lanjut ke permasalahan ketiga yaitu keriput Jadi penyebabnya ada tiga Yang pertama adalah karena kulit kita ya memang di daerah mata itu kan super dinamik Jadi kita gedip-gedip, kita juga ekspresif Membuat kulit daerah sini itu bergerak dan juga pokoknya dinamis banget Dan penyebab kedua adalah karena penipisan kulit lagi Lagi-lagi penipisan kulit itu memang berpengaruh banget sama penuaan di kulit kita Lalu yang ketiga adalah dehydration Nah, kalau kulit kita memang kurang cairan Kan kalian bayangin seperti kayak balon yang kurang air Jadi kayak ciut Nah, kalau misalnya balon ciut itu kan pasti jadi kayak kerutan halus di permukaannya lebih nampak Nah, ya itu dia penyebab dari garis-garis halus di daerah deket mata Nah, dari yang tadi aku udah sebutkan Nah, ada beberapa memang yang bisa kita cari solusinya lewat skincare Yang pertama adalah yang tadi penipisan kulit Jadi kalian bisa cari sesuatu seperti yang mengandung retino, vitamin C, atau juga peptides Nah, sedangkan kalau misalnya untuk dehydrasi kalian bisa cari apa aja kandungan moisturizing ingredients Mau itu humectants, emollients, atau occlusive Pokoknya yang bisa menghidrasi menambahkan kandungan air kembali ke kulit kita Oke, sekarang kita lanjut bahas soal pro dan kontra mengenai eye cream Aku bahas dari pro dan lalu nanti aku lanjutin satu-satu ke kontranya Pro yang pertama adalah dia itu biasanya memang diformulasikan dengan active ingredients yang menargetkan permasalahan kulit daerah mata Sepertinya tadi aku udah bilang, kayak kafein, green tea, atau misalnya retinol Dan juga niacinamide, atau juga vitamin C Tapi, kalau misalnya kalian denger ingredients ini kayaknya umum banget kan ya Sebenernya ada di krim-krim wajah yang biasanya nggak harus ada di eye cream Kontranya lagi nih dari eye cream adalah Active ingredients yang biasanya ada di eye cream itu konsentrasinya lebih rendah dibandingkan yang ada di krim wajah Nah, karena kulit daerah mata kita memang lebih tipis dan sensitif Makanya memang active ingredientsnya diformulasikan lebih sedikit Karena, ya, supaya mengurangi kemungkinan mengiritasi mata kita Nah, lalu pro yang berikutnya adalah Dia itu memang mengingatkan kita untuk merawat kulit daerah deket mata Jadi, menurut aku ini salah satu yang membuat eye cream itu masih populer dan bertahan sampai sekarang sebenarnya adalah Karena ya dia membuat kita ingat untuk merawatnya Memang kalau misalnya kita pakai krim biasa kita sering kelewatan daerah mata itu pertama Lalu yang kedua memang karena karakteristik kulit daerah mata kita itu lebih rewel ya Lebih mudah menunjukkan premature aging Makanya memang harus dirawat secara lebih Itu dia pronya Lalu kontranya sebenarnya biasanya kandungan dari ingredients di eye cream Dan juga face cream Pokoknya kurang lebih tuh ingredientsnya mirip-mirip Di sini aku mau bongkar nih ya Satu ingredients atau satu produk yang aku udah pernah bahas di skincare rutinnya Chelsea Olivia Di sana aku bilang kayak ingredientsnya ya gitu-gitu aja sama aja Dan di sini aku mau tunjukin nih ke kalian ya Nah jadi di skincare rutinnya Chelsea Olivia dia itu menggunakan first lab probiotic eye cream Nah ingredientsnya itu aku bakal taruh di sini Ya jadi kalau misalnya kita lihat dari ingredients listnya Sebenarnya nggak ada kayak kandungan retinol, vitamin C, ataupun Pokoknya active ingredients yang dikhususkan untuk daerah deket mata Dia memang mengandung niacinamide Dia itu ada di list keberapanya ada niacinamide pokoknya Selain itu sebenarnya menurut aku ingredientsnya ya yang biasa ada di krim-krim wajah lainnya Bahkan yang bikin aku kaget adalah di eye cream tersebut ini mengandung fragrance loh Jadi aku cukup kaget karena lalu aku compare ke produk dari brand yang sama Yaitu first lab facial cream Dia juga yang bagian seri probiotic ya Di sini seperti yang kalian lihat Aku taruh ingredientsnya di sini Seperti yang kalian lihat dia juga mengandung niacinamide So dan ingredientsnya yang lain-lainnya ya kurang lebih ya memang sama Nah iya jadi tadi aku masih lihat kalian contoh gimana eye cream dan juga facial cream itu Biasanya kandungannya ya Same same but different Ya sama-sama aja Ya kita lanjut ke pro dan kontra yang berikutnya Yaitu Pro eye cream adalah dia itu biasanya memang udah dites untuk pemakaian deket daerah mata Nah karena perlu melalui tes tersebut Biasanya emang produk eye cream itu dibuat lebih less sensitizing Gak mengandung fragrance atau ingredients yang bisa mungkin mengiritasi kulit daerah mata Nah tapi karena satu kali ini sebenarnya tumbuh permasalahan baru kontranya adalah Produk eye cream biasa itu menjadi overpriced Terlalu mahal tanpa alasan menurut aku sih kayak gitu Kita ambil lagi contoh yang produk first lab tadi ya First lab eye cream dan juga first lab face cream Jadi kedua produk ini tuh ada di beauty hall Indonesia Aku udah cek harganya dan juga ml-nya Nah kalau misalnya first lab eye cream itu harganya 297 ribu Ini yang tanpa diskon ya untuk ukuran 30 ml Aku udah bagi jadinya per ml-nya itu 9.900 per ml Sedangkan si probiotic face cream harganya itu 313.590 untuk 50 ml Nah setelah aku bagi harganya itu jadi 6.271 per ml Nah ya jadi kalian bayar 3.000 lebih per ml Untuk produk dengan ingredients yang kurang lebih sama Active ingredients yang sama at least niacinamide Dan ya kandungan-kandungan lainnya ya gak terlalu signifikan Dan gak khusus diperuntukkan untuk daerah dekat mata Jadi ya gitu deh Terserah kalian sih sebenernya kalau kalian merasa Kalian senang atau daerah kulit mata kalian membaik Dan kalian gak merasa kalian butuh hemat 3.000 Untuk kayak mencapur bagian krim wajah dan juga krim mata Ya terserah kalian Nah lalu pro yang berikutnya adalah Biasanya karena memang nature kulit kita di daerah mata itu kan lebih kering Dan biasanya Nah lalu pro yang berikutnya adalah Karena Karena para formulator tuh tau kulit daerah mata memang lebih kering biasanya Dia buat produknya tuh jadi jauh lebih rich, creamy dan juga oklusif Untuk ya memarah halus kerutan-kerutan dan lain-lain Nah tapi kontranya adalah Kalau produk daerah mata itu terlalu rich atau juga terlalu oklusif nih Sebenernya bisa mengakibatkan adanya muncul benjolan-benjolan yang biasanya disebut juga dengan milia daerah deket mata Nah ya itu dia tadi pros dan cons dari produk eye cream Nah sekarang aku mau berbagi atau sharing tentang pendapat aku soal eye cream ya Pertama menurut aku Kenapa sih eye cream banyak begitu banyak di pasaran Tapi memang kayak tidak memuaskan hasilnya Tapi dia tetap bertahan dengan harga yang masih aja mahal Kenapa sih bisa kayak gitu Pertama menurut aku karena produk-produk yang ada di pasaran itu over claim Jadi dia tuh bilang bisa membantu menghilangkan dark circle Puffy eyes kerutan di sekitar mata Sedangkan dia itu gak menjelaskan lebih jelas kayak Limitation nya tuh apa Kayak kita bisa menghilangkan dark circle yang diakibatkan oleh hyperpigmentation Tapi bukan yang karena genetik memang tulang yang prominent dan lain-lain Lalu yang kedua adalah karena demand nya itu tinggi banget Memang permasalahan mata itu ya permasalahan semua orang gak sih Kayak kalau misalnya udah mulai umur 20-an Lalu kalian sadar ada mulai garis-garis halus kerutan dark circle makin kencang dan lain-lain Ya itu kayaknya permasalahan semua orang memang Dan oleh sebab itu orang banyak banget yang mencari eye cream Bahkan orang yang tadinya gak peduli sama skincare sama sekali Tapi melihat kondisi kulit daerah matanya itu bikin dia panik Jadi dia mencari yang dia cari pertama adalah eye cream Nah karena demand nya tinggi maka para produsen bisa meningkatkan harga dari produknya Karena ya mau banyak bahkan mahal pun orang pada beli Nah jadilah harga eye cream itu terlalu mahal Lalu yang ketiga adalah karena produknya itu mahal Dan klaimnya itu bener-bener bombastis Dia bisa menghilangkan bla 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 Jadi para konsumen itu punya ekspektasi yang besar banget terhadap produk eye cream tersebut Nah ini bikin kayak ilusi kayak This is a magic in a jar gitu Nah dan menurut aku itu salah Ya tapi apakah aku against dengan penggunaan eye cream ini? Enggak juga Menurut aku Ya there's a reason why it's there in the market gitu Kalau misalnya seseorang jadi merawat daerah dekat matanya dengan membeli eye cream Dan dia gak merasa dirugikan membayar lebih untuk itu Ya gak ada yang salah dengan itu Ya silahkan belilah produk eye cream Nah tapi kalau misalnya kalian orang yang lebih economical Maunya ya beli ya sesukupnya aja Dan seseorang yang lebih suka pakai produk yang memang performance driven Jadi memang kalian beli karena kalian tahu Dia bisa melakukan apa yang dia claim Nah menurut aku ada banyak kok opsi-opsi lain yang bisa kalian lakukan Untuk merawat daerah dekat mata Nah lalu yang ketiga adalah Ini penting banget untuk seseorang bisa mengetahui Kira-kira penyebabnya itu apa dari permasalahan kulit dekat mata kalian Apakah itu genetik? Apakah itu sesuatu yang masih bisa kita rubah? Apakah itu sesuatu yang udah butuh penanganan dari medical professional? Nah jadi kalau misalnya kalian tahu Ini merupakan sesuatu yang genetik gak bisa kalian rubah Misalnya struktur tulang Atau misalnya kantong lemak yang sudah turun Nah ini semua kan sesuatu yang gak bisa dirubah oleh produk skincare Jadi ada sebaiknya kalau misalnya kalian memang membeli suatu produk eye cream Kalian tahu set ekspektasi kalian Oke dia bisa membantu hanya sampai se-level ini Selain itu dia gak akan bisa membantu merubahnya gitu Jadi kalian gak boleh over expectations Nah selain itu kalau misalnya kalian seseorang yang bener-bener mau merubah nyata Dan kalian tahu itu merupakan sesuatu yang gak bisa dirubah oleh skincare Aku gak menyarankan kalian malah semakin mencari produk eye cream yang semakin mahal dan lain-lain Sebaiknya uangnya kalian simpen aja untuk kalian pergi ke dokter dan mendapatkan penanganan secara profesional Entah itu filler, botox, laser itu optionnya ada banyak banget Kalian bisa konsultasikan ke dokter kalian Karena setiap permasalahannya itu harus di personalize Beda-beda penyebabnya dan juga approachnya beda-beda itu harus kalian konsultasikan dengan dokter kalian Oke kita lanjut sekarang ke pembahasan soal alternatif perawatan kulit daerah mata Yang pertama dan paling penting dan selalu aku ucapkan adalah Perlindungan dari sinar matahari Ya jadi kalian bisa pakai sunscreen untuk daerah dekat mata Gak apa-apa selama mata kalian itu gak sensitif dan gak terasa perih saat menggunakan sunscreen Nah kalian juga bisa menggunakan proteksi lainnya seperti physical protection dengan menggunakan kacamata, topi, dan lain-lain Walaupun itu proteksinya gak ada yang sempurna ya semuanya Nah lalu yang berikutnya ini juga penting banget untuk merawat kulit daerah mata adalah merubah gaya hidup Beberapa gaya hidup yang bisa kita ubah adalah Pertama dan yang paling penting itu tidur cukup setiap hari Nah lalu jangan suka ngucek-ngucek mata Kalau misalnya kalian itu pengguna makeup setiap hari Kalau kalian membersihkan wajah harus selalu pelan-pelan dan halus-halus saat menggunakan cleanser Lalu kalau misalnya kalian merokok atau kalian seorang yang sering minum-minum Ya kalian limit kalau bisa stop merokok dan kalian limit konsumsi alkoholnya Lalu yang terakhir adalah secara in general kalian harus menjaga lifestyle diet kalian yang balance dan juga sehat kalau bisa Tentunya itu akan terlihat kok di bagian kulit seluruh tubuh kalian Nah kalau misalnya kalian masih mau menjaga atau merawat kulit kalian Tanpa menggunakan eye cream aku punya caranya Yang pertama adalah kalau misalnya kalian cuma punya permasalahan kulit yang dehidrasi Kayaknya kurang cairan udah mulai nampak garis-garis halus Kalian bisa pakai kok cream moisturizer yang ada untuk di wajah kalian Kalian pakai pelan-pelan di bagian daerah kulit mata kalian Nah lalu cara yang kedua kalau kalian merasa kayaknya aku udah butuh nih ada active ingredients Yang perlu retinol, vitamin C, vitamin B dan lain-lain Kalian punya serumnya misalnya ada di produk lain Lalu kalian bisa campurkan ke moisturizer kalian Kalau bisa moisturizer-nya no fragrance supaya nggak sensitif matanya Lalu kalian campurkan serumnya ke moisturizer-nya Lalu kalian aplikasikan di bagian daerah dekat mata kalian Nah oke jadi ya segitu aja untuk videonya hari ini Aku udah bahas tuntas-tuntas-tas-tas Semoga kalian ngerti kenapa selama ini di reaction video Aku selalu bilang kalau seseorang nggak butuh-butuh banget kok eye cream Kayak eye cream itu nggak esensial untuk semua orang Dan ada alternatif lainnya untuk merawat daerah kulit dekat mata kita Dan ya jadi segitu aja Semoga videonya bermanfaat dan kalian belajar sesuatu yang baru Let me know what you guys think of the video Semoga kalian enjoy walaupun ini agak panjang videonya Selain itu kalau kalian misalnya mau rangkuman dari Apa yang tadi aku udah bahas disini Kalian bisa ke Instagram aku di Advanced Skincare Disana aku ada post soal why your eye cream is not working Disana kalian bisa save Kalian boleh repost, kirim ke temen kalian Atau ke orang-orang yang kalian sayang Yang kayaknya tuh udah desperate banget Nyari eye cream dan kayaknya tuh Nggak mendapatkan solusinya selama ini Oke ya segitu aja untuk hari ini Thank you guys for watching And ya see you guys next time Bye 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 bye